Ya, pemirsa sebelumnya, Kementerian Kesehatan menemukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Sementara itu, Polda Jawa Tengah telah memeriksa 11 orang saksi guna mendalami adanya unsur pidana dalam dugaan perundungan Dr. Risma. Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan pemerasan oleh senior PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Dipunogoro terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Hasil investigasi Kemenkes ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Menteri Kesehatan Budi Gudani Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Polda Jawa Tengah ini sudah puluhan tahun, tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntan. Karena memang kurang komitmen dari Pak Abang Sekulder. Nah kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga. Saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tanggung. Kan perundungan ini seharusnya supaya tanggung. Yang mengenai polisi juga, apa, burang tanggungan panjang gitu. Pertanyaan juga masih harus tanggung. Dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tendang-tendangga yang tanggung. Dan perundungan ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar diundung secara fisik dan menetap. Kemudian ada seksual resmi juga. Dimita uang juga. Ya, menurut saya sudah keterlaluan. Dan kucaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan. Dan akhirnya meninggal. Akhirnya juga menian. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Sementara itu, Polda Jawa Tengah telah memeriksa 11 orang saksi terkait kasus tewasnya Dr. Aulia. Belasan saksi ini terdiri dari keluarga korban, dokter rekan satu angkatan, hingga saksi dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI. Tidak menutup kemungkinan, polisi juga akan memeriksa dokter senior di RSUP Dr. Karyadi, tempat Dr. Aulia Risma Lestari bertugas sebelum ditemukan meninggal. Kemenkesan saksi ini pasti akan berkembang lagi, akan kita lakukan pembinaan-pembinaan. Laporannya apa? Apakah perundungan intim di JASI? Jadi, laporan polisi yang disampaikan kepada pihak kepolisian, yang pertama adalah perbuatan tidak menyenangkan, kemudian pembinaan, kemudian juga ada pemberasan. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal secara tidak wajar di kamar kosnya di Jalan Lepong Sari Raya, Semarang, Jawa Tengah pada 12 Agustus lalu. Kuat tugaan, kematian dokter asal Tegal ini bermuara pada perundungan yang terimanya di kampus dan rumah sakit.